Sobat Garuda Militer, ada kabar gembira, tidak ingin ketinggalan dengan keberhasilan atas tercapainya kontrak antara Indonesia dan Perancis untuk pengadaan 42 unit pesawat tempur Rafale senilai 8,1 miliar dolar Amerika, kini pihak Amerika Serikat di hari yang sama, juga telah melancarkan penawaran ke pemerintah Indonesia. Dan yang selama ini dinanti-nanti oleh para pemerhati militer telah dirilis juga, yakni persetujuan penjualan pesawat tempur F-15EX Eagle II untuk Indonesia, senilai 13,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 199,43 triliun rupiah. Melansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 11 Februari tahun 2022, kabar tersebut telah dirilis oleh DSCA atau Defense Security Cooperation Agency pada tanggal 10 Februari tahun 2022. Bahkan karena saking spesialnya, kode pesawat tempur untuk Indonesia ini diberi label khusus sebagai F-15ID. Disebutkan juga, bahwa metode penjualan ke Indonesia ini akan ditawarkan menggunakan pola foreign military cell atau FMS. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh DSCA dikatakan, bahwa pemerintah Indonesia telah meminta penawaran untuk membeli 36 unit F-15ID, dengan rincian elemen terkait berupa 87 unit mesin F-110GE-129 atau F-100PW-229, 45 unit radar AN atau APG-82 V-1 Advanced Electronically Scan Array atau AESA, 45 unit AN atau ALK-250 Eagle Passive Active Warning Survivability Systems atau EPA WSS, 48 unit komputer digital Advanced Display Core Processor atau ADCP-2, 80 unit Joint Helmet Mounted Chewing Systems atau JHMCS, 92 unit perangkat keamanan GPS, 40 unit port navigasi AN atau AA-Q13 lantin, 40 unit AN atau AA-Q3 sniper advance targeting port ATP, 156 unit peluncur rudal LAU-128, 40 unit sistem senjata M61A Vulcan, dan masih banyak lainnya. Dan perkiraan total biaya adalah 13,9 miliar dolar Amerika. Nah, Sobat Garuda Militer, untuk spek pesawat tempur F-15ID Indonesia ini masih sama dengan F-15EX Eagle II, radar AESA dan EPA WSS juga termasuk. Dikatakan, bahwa penjualan ini juga akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri, dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting, yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan yang sangat penting bagi kepentingan nasional AES untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Penjualan pesawat tempur F-15EX yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan memungkinkannya untuk memberikan peningkatan pencegahan dan cakupan pertahanan udara di domain udara dan maritim yang sangat kompleks. Sebagai catatan, bahwa usulan penjualan peralatan dan dukungan persenjataan ini tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah Asia Tenggara, di mana postur kekuatan udara terdepan di wilayah ini masih akan dipegang oleh Singapura. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer. Terima kasih telah menonton!